Intro Ya kita sekarang masuk ke chapter 11 Planning Fundamental and Implementation Challenge Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah Mendiskusikan peran perencanaan dan penggunaan bisnis teknologi Informasi Menggunakan pendekatan skenario dan perencanaan untuk keunggulan kompetitif Mendiskusikan peran perencanaan dan model bisnis Dalam pengembangan bisnis TI, arsitektur dan aplikasi Serta mengidentifikasikan beberapa solusi manajemen perubahan Untuk resistensi pengguna akhir terhadap penerapan strategi dan aplikasi bisnis berbasis IT yang baru Ya, Introduction Ya disini Bayangkan Membawa kapilah ribuan orang dalam perjalanan tanpa peta Tanpa rencana Tidak ada yang bertang jawab dan tidak ada dukungan logistik Tidak ada cara untuk memberitahu semua orang Tidak ada laporan kepanduan untuk menilai dan memperbarui kemajuan Dan tidak ada instrumen navigasi Ini akan menjadi kegilaan belaka Ya Namun begitulah cara sebagian besar perusahaan menangani transaksi ke e-bisnis Nah ini ya Yang menunjukkan hubungan diantara IT dan bisnis Itu mempunyai dampak utama pada kesuksesan proyek Teknologi informasi telah menciptakan pergeseran seismik dalam cara perusahaan menjalankan bisnis Hanya mengetahui pentingnya struktur e-bisnis saja itu tidak cukup Anda perlu membuat dan menerapkan rencana tindakan yang mungkin Anda melakukan transisi Tidak transisi dari desain bisnis lama ke desain e-bisnis baru Dengan hanya mengetahui pentingnya dan struktur e-bisnis saja itu tidak cukup Perencanaan diperlukan untuk transisi dari desain bisnis lama ke desain bisnis baru Perencanaan organisasi Memperkenalkan solusi baru berbasis ITIS ke dalam organisasi adalah pekerjaan yang sangat besar Perusahaan sering membuat kesalahan dengan hanya mengandalkan TI untuk merencanakan Merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi semacam ini Ini adalah kesalahan besar Dan ini adalah kesalahan terbesar yang paling umum bisa dibuat Solusi seluruh perusahaan membutuhkan proses perencanaan Pengembangan, dan implementasi menyeluruh agar berhasil Ini adalah gambar yang mengilustrasikan komponen dari proses perencanaan organisasi Proses perencanaan mendasar ini terdiri dari pembangunan tim, tim building, pemodelan, dan konsensus Lalu mengevaluasi apa yang telah dicapai organisasi dalam organisasi dan sumber daya yang mereka proleh Yang ketiga adalah menganalisis lingkungan Lingkungan bisnis, ekonomi, politik, dan sosial Menganalisis dan mengevaluasi dampak perkembangan masa depan Dan membangun visi bersama dan memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai Dan yang ketiga adalah memutuskan tindakan mana yang akan diambil untuk mencapai tujuan mereka Hasil daripada proses ini adalah apa yang kita sebut dengan rencana Secara formal, yang secara formal mengartikulasikan tindakan yang kita rasa perlu untuk mencapai tujuan Jadi rencana adalah perencanaan tindakan Rencana mengarah pada tindakan, tindakan menghasilkan hasil, dan bagian dari perencanaan adalah belajar dari hasil Dalam konteks ini, proses perencanaan diikuti dengan implementasi yang dipantau oleh langkah-langkah pengendalian Yang memberi umpan balik untuk perencanaan Perencanaan strategis Perencanaan strategis berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi Perusahaan dapat memulai proses dengan mengembangkan visi bersama menggunakan berbagai teknik Termasuk pembangunan tim Pemodelan skenario Dan latihan pembuatan konsensus Sesi perencanaan tim sering sekali mencakup Menjawab pertanyaan misi strategis Seperti yang ditunjukkan dalam perencanaan taktis Yang melibatkan penetapan tujuan dan pengembangan prosedur Aturan, jadwal, dan anggaran Perencanaan operasional dilakukan dalam jangka pendek Untuk menerapkan dan mengendalikan operasi sehari-hari Contohnya misalnya perencanaan proyek dan penjatualan produksi Banyak metodologi perencanaan organisasi digunakan dalam bisnis saat ini Mari kita akan berkonsensasi pada dua metodologi yang paling populer Pendekatan skenario dan perencanaan untuk keunggulan kompetitif Pendekatan skenario Proses perencanaan dan penganggaran terkenal Karena kekakuan dan tidak relevannya dengan tindakan manajemen Kepatuhan yang ketat terhadap proses penyelesaian yang tepat Atau efisien halnya dapat membuat proses tersebut kurang relevan dengan agenda manajemen yang sebenarnya Manajer dan perencanaan terus mencoba pendekatan yang berbeda Untuk membuat perencanaan lebih mudah, lebih akurat, dan lebih relevan dengan dunia bisnis yang dinamis dan nyata Pendekatan skenario untuk perencanaan telah mendapat popularitas sebagai metodologi perencanaan strategis yang kurang formal Tetapi lebih realistis untuk digunakan para profesional bisnis Dalam pendekatan skenario, tim manajer dan perencanaan lain berpartisipasi dalam apa yang oleh penulis manajer Peter Seng Manajer Peter Seng disebut sebagai micro world atau dunia virtual Sebagai latihan, micro world adalah latihan simulasi yang merupakan mikros kosmos dari dunia nyata Dalam latihan micro world, manajer dapat dengan aman membuat, mengalami, dan mengevaluasi berbagai skenario Tentang apa yang mungkin terjadi atau apa yang mungkin terjadi di dunia nyata Saat tim kerja melakukan arumidram atau melakukan beberapa latihan pembentukan tim di luar ruangan Anggota tim menciptakan dunia micro untuk merefleksikan dan meningkatkan cara mereka bekerja sama Ketika staf personalia membuat latihan bermain peran untuk digunakan dalam pelatihan pengawasan Mereka menciptakan sebuah dunia micro Banyak retreat tim berfungsi sebagai dunia micro Perencanaan skenario sebagian besar merupakan adaptasi dan generalisasi metode klasik yang digunakan oleh intelijen militer Dalam metode aslinya, sekelompok analisis akan membuat berbagai permainan simulasi untuk membuat kebijakan Permainan akan menggabungkan fakta-fakta yang diketahui tentang masa depan Seperti demografi, geografi, militer, politik, informasi industri, cadangan mineral Dengan tren sosial teknis, ekonomis, lingkungan, pendidikan, politik, dan estetika Atau disiput dengan singkatan STEEPA Jadi STEEPA itu Trend estetika yang masuk akal Sebagai kekuatan pendorong utama Jadi STEEPA ini Ini adalah singkatan daripada Sosial T-nya adalah technical E3 kali ini EEE Itu adalah economic, environment, educational Dan P-nya adalah political Dan E-nya adalah estetik Dalam aplikasi bisnis, penekanan pada permainan perilaku lawan Lebih bergeser ke arah permainan melawan-lawan Meskipun situasi permainan persaing tertentu dapat dibuat Perencanaan skenario mungkin melibatkan aspek pemikiran sistem Khususnya pengakuan bahwa banyak faktor dapat digabungkan dalam cara komplek Untuk menciptakan kejadian atau hasil masa depan yang terkadang menyejutkan Perencanaan skenario juga memungkinkan dimasukkannya faktor-faktor yang sulit untuk diformalkan Seperti wafasan baru tentang masa depan Pergeseran nilai yang dalam Peraturan yang belum pernah terjadi sebelumnya Pemikiran sistem yang digunakan dalam hubungannya dengan perencanaan skenario Mengarah pada alur cerita skenario yang masuk akal Karena hubungan kausal antara faktor-faktor dapat didemontrasikan Dalam kasus ketika perencanaan skenario diintegrasikan dengan pendekatan pemikiran sistem Untuk pengembangan skenario Ini kadang disebut sebagai suatu dinamika struktural Ini adalah gambar atau contoh pertanyaan visioning strategi Dalam merencanakan inisiatif e-business Seperti yang sudah kita bicarakan di slide sebelumnya Di mana perencanaan strategis berkaitan dengan pengembangan misi Tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi Perusahaan dapat memulai proses dengan mengembangkan visi bersama Menggunakan berbagai teknik termasuk pembangunan tim Pemodelan skenario dan latihan pembuatan konsensus Sesi perencanaan ini seringkali mencakup Menjawab pertanyaan-pertanyaan visi strategis Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini Di masa lalu, rencana strategi sering dianggap hanya masa depan resmi Yang biasanya merupakan grafik linier dari tren saat ini yang diperlukan ke masa depan Misalnya, masa depan itu adalah 5 tahun Seringkali Departemen Akutansi menghasilkan garis tren Dan mereka tidak memiliki diskusi tentang demokrasi, demografi, atau perbedaan kualitatif dalam kondisi sosial Meskipun tebakan sederhana ini sangat baik sebagian besar waktu Mereka sering gagal untuk mempertimbangkan perubahan sosial kualitatif Yang dapat secara dramatis mempengaruhi organisasi bisnis Skenario well-crafted fokus pada efek gabungan dari banyak faktor Perencanaan skenario membantu organisasi memahami bagaimana Berbagai helai pindah permadani yang komplek Jika satu atau lebih utas itu ditarik Ketika Anda hanya mencantumkan kemungkinan penyebab Anda mungkin cenderung mengabaikan salah satu faktor apapun dalam isolasi Tetapi ketika Anda mengeksplorasi faktor-faktor bersama Anda akan menyadari bahwa kombinasi tertentu dapat memperbesar dampak dan kemungkinan satu sama lainnya Misalnya pendekatan defisit perdagangan dapat memicu resesi ekonomi yang pada gilirannya Menciptakan pengangguran dan mengurangi produk domestik Perencanaan skenario dimulai dengan membagi pengetahuan menjadi dua domen luas Pertama, hal-hal yang kami percayai, kami tahu, sesuatu tentang Dan yang kedua adalah elemen yang kami anggap tidak pasti atau tidak dapat diketahui Trend komponen pertama melemparkan masa lalu ke masa depan Mengakui bahwa dunia kita memiliki momentum dan kontinuitas yang cukup besar Misalnya kita dapat dengan aman membuat asumsi tentang pergeseran demografis Dan mungkin efek substitusi untuk teknologi baru tertentu Komponen kedua adalah ketidakpastian Seperti suku bunga di masa depan Hasil pemilihan politik Tingkat inovasi Dan mode di pasar Dan sebagainya Seni perencanaan skenario terletak pada memadukan yang diketahui dan tidak diketahui Dalam sejumlah batas pandangan yang konsisten Secara internal tentang masa depan yang menjangkau berbagai kemungkinan Banyak organisasi telah menerapkan perencanaan skenario di berbagai masalah Mulai dari keputusan taktis yang relatif sederhana Hingga proses komplek perencanaan strategis dan pembangunan visi Kekuatan perencanaan skenario untuk bisnis pada awalnya dibuat oleh Royal Dutch Shell Yang telah menggunakan skenario sejak awal tahun 1970-an Sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan dan mengevaluasi opsi-opsi strategis Shell Shell adalah sebuah perusahaan yang secara konsisten lebih baik dalam perkiraan pelumas Perkiraan pelumasnya daripada perusahaan minyak besar lainnya Dan melibatkan kelebihan kapasitas Dan melihat kelebihan kapasitas dalam bisnis kapal tanker dan petrokimia Eropa Lebih awal dari para pesaingnya Perencanaan skenario sama pentingnya dengan sains Dan rentan terhadap berbagai jebakan baik dalam proses maupun konten Meskipun demikian ini adalah praktik umum dan berguna Yang digunakan oleh organisasi untuk melihat ke masa depan Menyusun tanggapan strategis yang sesuai dengan hasil yang mungkin Jadi dalam pendekatan skenario untuk perencanaan SI strategis Tim bisnis dan manajer SI membuat dan mengevaluasi berbagai skenario bisnis Misal mereka membuat asumsi tentang Seperti apa bisnis 3 hingga 5 tahun atau lebih ke depan Dan peran yang dapat atau akan dimainkan oleh teknologi informasi Dalam skenario masa depan tersebut Skenario alternatif dibuat oleh tim atau oleh perangkat lunak simulasi bisnis Berdasarkan kombinasi berbagai perkembangan tren dan faktor lingkungan Termasuk perubahan politik, sosial, bisnis, dan teknologi yang mungkin terjadi Contohnya adalah gambar ini Menguraikan tren bisnis politik dan teknologi utama Yang dapat membantu memandu perencanaan bisnis IT Perencanaan untuk keunggulan kompetitif Terima kasih telah menonton!